Hai halo kawan-kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betul speaker ini terima kasih atas kesempatan kali ini di sini kita kembali kedatangan sebuah mixer wireless sh300 nah jadi mixer wireless ini kondisinya rusak dan kerusakannya katanya mati total kawan-kawan dan disini kita akan periksa kawan mixer wireless ini dan seperti inilah tampilan dari kotaknya Nah kita akan keluarkan isi dalam dari kotak ini supaya kita periksa sini kondisi kerusakannya disini kita akan keluarkan nah disini sudah nampak isi dalamnya Nah kita akan keluarkan di sini ada adapter dengan tegangan outputnya 13,5 volt disini kawan-kawan nah selanjutnya kita keluarkan disini microphone-nya dan seperti inilah bentuk dari microphone-nya nah disini kita akan tes kawan-kawan kita coba kita sambungkan receiver-nya ini dengan adaptornya nih Nah kita akan coba sambungkan di sini dan kita akan pastikan apakah adaptornya ini masih kondisi bagus nah disini kita akan cek untuk tegangan output dari adaptor ini apakah ada tegangan keluar disini nah disini kita ukur dengan skala DC di multitester ini kita ukur tarahkan sini kali 50 dan kita periksa output tegangannya Nah pada saat kita cek disini kondisinya normal atau tegangannya juga stabil dan selanjutnya kita akan sambungkan langsung pada receiver ini nah disini sudah kita sambungkan dan sudah menyala receiver dari microphone wireless ini nah selanjutnya kita akan tes disini kita akan pasang baterai pada microphone wireless ini kita disini sudah sediakan baterai untuk microphone ini dan jenisnya disini baterai alkaline yang double ah nah kita akan pasang sini nah kita pastikan juga sebelum kita pasang baterai baterai ini masih kondisi kondisi ada tegangan atau masih bagus nah kita akan coba ukur kembali di multitester ini nah saat kita ukur disini tegangannya juga masih bagus dan masih mantap nah selanjutnya kita kita akan tes dan kita akan pasang baterai ini pada microphone wireless ini disini kita pasang nah kita pastikan disini tidak terbalik saat memasangnya kawan-kawan nah kita pasang disini dan kita akan coba hidupkan disini kita tekan tombol power ini pada saat kita tekan disini tombolnya microphone ini kondisinya mati total dan kedua-duanya tidak bisa menyalakan kawan-kawan nah jadi seperti itulah masalah atau kerusakan dari microphone wireless ini nah jadi bukan kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai selesai silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru dan disini kita akan periksa kita akan keluarkan bagian dari papan PCB dari mixer ini di sini kita buka di atas atau di bagian spool ini ada sebuah satu buah skrup dan kita lepaskan di sini nah disini spool ini kita lepaskan kabel dari papan PCB ini supaya bisa kita keluarkan papan PCBnya nah kita bisa buka yang sebelahnya lagi nah disini sudah kita lepaskan dan kita akan copot spool ini nah disini kita akan lepaskan nah kita tinggal tarik disini kawan-kawan dan kita lepaskan karet dari tombol ini nah nah disini kita keluarkan selongsong atau sarung dari gagang mikrofonnya nah kita copot disini ada terdapat skrup di bagian casing ini masih ada dua buah dan kita harus lepaskan nah disini sudah lepaskan kawan-kawan dan kita akan tinggal tarik disini nah kita copot disini masih ada nyangkut nah disini sudah kita lepaskan dan sudah nampak jalur dari papan PCB ini nah kita akan periksa disini kawan-kawan kondisi dari terminal baterai ini kita akan cek di sini tegangannya di sini kita posisikan ke arah skala ohm nah kita ukur disini bagian terminal yang menuju baterai ini nah kita cek di sini mikrofon ini satu arah disini jarumnya hanya berjalan sebentar disini atau sedikit kawan-kawan nah kita cek yang sebelahnya lagi kita cek sebelah disini jarum multi tester nya berjalan dan melebih dari 50% dari skalanya nih nah disini ada perbedaan dari hasil ukur kita kawan-kawan nah kita akan coba disini kita ganti atau kita tukar disini chipset yang enam kaki ini nah kita coba roker disini dengan mikrofon yang sebelah ini nah disini pada saat kita ukur hasil pengukurannya pada multi tester ada sedikit berbeda nah kita akan cek disini karena arah dari baterai langsung menuju chipset yang enam kaki ini nah kita akan coba roker blower disini karena chipsetnya juga disini agak sedikit sulit untuk kita cari jenisnya nah nanti di akhir video ini kita akan kasih tahu untuk jenis atau seri dari chipsetnya nih Nah kita panasin disini kan kawan-kawan menggunakan blower nah disini kita panasin setelah kita panas kita angkat kita pindahkan ke sebelahnya ini dan kita angkat dari papan PCB yang ini kita pindahkan langsung ke sebelahnya nah kita pasang langsung disini kawan-kawan dan kita pastikan posisinya tepat dan tidak nyangkut atau terhubung singkat dengan kaki yang lain nah setelah kita pastikan sudah lengket dan selanjutnya kita pasang langsung yang bekas dari sebelahnya nih nah disini sudah selesai kita pasang kawan-kawan dan kita akan coba dinginkan disini kita akan kipas bagian yang sudah kita panasin tadi nah kita akan kipas disini karena panasnya tadi masih menyimpan di papan PCB ini karena habis kita blower kawan-kawan nah kita akan tes disini kawan-kawan apakah bisa menyala disini microphone ini kita pasang baterainya ini nah kita coba hidupkan dan kita pasang kembali di microphone yang sebelahnya lagi nah disini kita coba tekan tombol power ini nah pada saat kita tekan disini display ini sudah menyala disini kawan-kawan nah disini sudah berhasil kita hidupkan sebelah dan tadi kemungkinan rusak di bagian chipset ini nah jadi disini salah satu dari chipset yang 6 kaki ini rusak kan kawan-kawan dan kita ukur tadi ada sedikit berbeda dengan yang kondisi normal ini nah kita akan cek disini kondisi hasil pengukuran dengan skala ohm di terminal baterai ini nah kita akan ukur disini kondisinya kan kawan-kawan nah saat kita cek disini kita ukur jarum multitester nya disini tidak berjalan kawan-kawan nah disini karena masih ada baterai kita coba lepaskan nah disini sudah kita lepaskan saat kita ukur seperti inilah hasil pengukurannya nah disini jarumnya hanya berjalan disini sedikit saja kita balik juga sama seperti yang pertama tadi nah kita bedakan disini dengan hasil ukur di microphone yang kondisi bagus ini yang sudah bisa menyala ini saat kita ukur disini jarum multitester nya berjalan nah disini berjalan dengan satu arah dan sebelumnya sebelumnya tadi sebelum kita balik hanya berjalan sedikit nah jadi seperti itulah kriteria microphone yang kondisi bagus dengan yang soha rusak di mixer wireless ini nah kita coba pasang kembali disini baterai nya nah disini bisa menyala sebelah nah jadi kemungkinan disini sudah kita temukan penyebabnya tadi karena chipset yang enam kaki ini yang sudah kita tukar dan kita pastikan disini kita akan cek kembali disini untuk chipset ini disini kita sudah tandai ada tanda mati dan hidup nah jadi kita akan coba pindahkan chipset yang 16 kaki ini kan kawan nah jadi chipset ini kita akan broker tukar disini dan kita akan tukar silang disini kan kawan nah nah jadi untuk memastikan disini kita akan tukar chipset yang 16 kaki ini supaya kita cek nanti disini yang kondisi yang kita sudah tanda hidup apakah nanti bisa tetap menyala atau jadi mati disini kita coba kawan-kawan nah disini sudah kita angkat dan kita akan pindahkan disini kembali nah kita pastikan harus betul-betul matang timanya supaya bisa kita angkat dan kita langsung pasang nah disini sudah kita pasang sebelah dari mikrofonnya dan selanjutnya kita pasang kembali chipset ini nah disini sudah kita pasang kawan-kawan dan kita akan tes disini mikrofonnya dan sebelumnya kita kipas disini sebentar supaya panasnya cepat terbuang nah disini kita akan tes kawan-kawan kondisi mikrofon ini apakah yang kita tandai hidup apakah masih bisa hidup atau malah sebaliknya nah disini kita akan coba kita tekan tombol tombol power ini di bagian mikrofon yang mati dan yang hidup ini nah kita tekan disini bersamaan nah kedua dari mikrofon ini mati semua kawan-kawan dan tidak bisa menyala nah jadi disini kita pastikan bahwa chipset yang di tanda mikrofon yang hidup ini kondisinya rusak nah jadi kita akan balikkan atau kita pindahkan kembali chipset yang di mikrofon yang tanda hidup ini kita akan copot dan kita pasang kembali kita pindahkan ke tanda ke mikrofon yang ada tanda mati ini nah disini sudah kita lepaskan dan kita pasang kembali kita angkat disini nah disini kita sudah panasik dan sudah kita pasang kembali nah disini kita akan pasang kembali chipsetnya di kawan-kawan dan supaya kita eh dapat kesimpulan kawan-kawan disini kita pastikan disini kondisi chipsetnya nah nah setelah kita panasik disini kan kawan-kawan dan kita akan coba dinginkan kembali disini nah setelah itu kita akan tes disini kita akan coba hidupkan nah kita akan coba tekan sini tombol ini nah jadi di chipset yang tanda yang hidup ini sudah bisa menyala kembali dan yang mati ini tidak bisa menyala nah jadi kita pastikan bahwa kesimpulannya chipset dan yang 16 kaki ini kondisinya rusak dan untuk jenisnya disini chipset yang eh 16 kaki ini sudah kita pastikan bahwa nah rusak dan juga chipset yang rusak dan tipenya ini kan kawan-kawan chipset 16 kaki disini FD216269 dan chipset 6 kaki ini HXGX nah jadi seperti itulah dari solusi dan kesimpulannya dan disini hanya bisa menyala yang sebelah kita berhasil kita berhasil kita hidupkan sebelah kan kawan-kawan karena ah superpat atau suku cadangnya kita tidak lengkap atau mungkin kita akan cari disini nanti kita cari nanti ah ah superpatnya nah jadi sini hanya bisa menyala hanya sebelah karena superpatnya kita tidak lengkap saat ini nah kita akan coba tes mikrofon yang sebelah yang menyala ini nah disini kita tes suaranya dan sudah mantap atau suaranya sudah keluar nah jadi buat kawan-kawan semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru dan disini sudah cukup jelas dan penyebabnya tadi makanya mati rusak di bagian chipset yang 16 kaki dan juga 6 kaki tadi nah jadi semoga bermanfaat video ini dan sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih terima kasih